Program Tahunan DSNI Amanah berbagi bersama anak yatim ini dikemas dalam bentuk belanja berkah yang dilaksanakan di sebuah supermarket di kawasan Mall Nagoya. Belanja berkah bersama anak yatim dan ibunya ini dilaksanakan selain sebagai bentuk keperluan terhadap anak yatim, juga memberi suasana baru bagi para penerima manfaat. Dalam kegiatan yang bekerjasama dengan donatur Singapura ini, sedikitnya diikuti 100 anak yatim dan dua afa serta 20 lansia. Kegiatan yang kali ini kita cuba mengemas dengan program yang kita sebut dengan namanya belanja berkah. Konsepnya adalah kita menghadirkan mereka dari kalangan yatim dua afa, berikut kedua orang tuanya untuk kemudian kita ajak belanja. Harapannya mereka bisa ngambil barang diri dari apa yang mereka kehendaki. Untuk kali ini Alhamdulillah kita kerjasama dengan salah satu donatur yang kebetulan kita punya donatur dari Singapura dan satu keluarganya juga dari London begitu. Kita hari ini mendatangkan ada 100 daripada yatim dua afa dan 20 itu dari kalangan siang. Para anak yatim dua afa dan lansia didampingi panitia berkeliling belanja mencari kebutuhan yang mereka butuhkan. Seperti beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Seorang penerima manfaat mengaku bersyukur dan berterima kasih dengan dilaksanakannya belanja berkah ini. Dirinya belanja sebako untuk perluan sehari-hari. Sementara itu donatur dari Singapura berharap bantuan yang diberikan bisa bermanfaat dan membantu para anak yatim serta doa afa. Saya harap hari ini akan memberikan semuanya sedikit kebahagiaan dan kami bisa membawa banyak orang bersama dan membantu membuat komunitas di antara orang. Ya, pasti saya akan kembali. Sangat bagus untuk bergabung. Kami di sini sangat benar-benar berorganisasi dan sangat senang bekerja dengan mereka. Mereka sangat baik untuk mencari hal ini dan jelasnya mereka mempunyai hubungan dengan komunitas di sini yang sangat bagus. Selain belanja berkah juga dilaksanakan pemberian santunan berupa pinggisan uang tunai. Dari Batam, Acing Junaide, Ainews melaporkan.